Intro Halo guys, apa kabar kalian minggu ini? Semoga sehat ya, karena kali ini saya mau ajakin kalian nih jalan-jalan mengenal sebuah hotel yang ala-ala camping gitu. Seru banget deh pokoknya. Ikutin saya terus ya, dan jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Intro Hotel yang saya maksud untuk ajakin kalian jalan-jalan kali ini, namanya adalah Unmound Hotel. Salah satu hunian yang terletak di kawasan Bintan Resorts. Unmound sendiri terletak di dalam sub-kawasan pengembangan yang dikelola oleh Treasure Bay Group. Di dalam area pengembangan Treasure Bay Group ini, terdapat juga Hotel Natra, Marine Life Discovery Park, dan juga kolam terbesar di Asia Tenggara yang sudah tidak asing lagi. Kalau mau lihat serunya mandi di kolam terbesar di Asia Tenggara, kalian bisa klik tombol yang ada di kanan atas. Hotel Unmound ini terletak tidak begitu jauh dari pusat Township Lagoy, dan juga tidak terlalu jauh dari Pelabuhan Internasional Bandar Bentan Telani. Misalkan kita mau jalan-jalan keluar hotel, kita bisa kulineran di Pujasera Lagoy yang menawarkan makanan khas lokal Bintan dengan harga yang tentunya sangat terjangkau. Konsep penginap di Unmound Bintan Resort ini adalah konsep penginap ala-ala glamping. Glamping sendiri merupakan singkatan dari Glamorous Camping, yang artinya Camping Glamour. Pastinya, label glamour ini disematkan karena meskipun penginapannya berupa tenda-tenda seperti yang kalian lihat, tapi semua fasilitas dan pelayanan adalah numero uno. Jangan khawatir, kalian harus bersusah payah, kayak camping beneran. Karena ya, ini memang hotel, bukan camping ya. Jika kita lihat bentuk bangunan dari kamar-kamar Unmound Hotel, bentuknya seperti tenda non-permanen, yang dibangun mengerucut seperti kue apem Jawa. Hayo, ada yang tahu? Nah, seluruh tenda-tenda ini didominasi dengan warna putih. Seketika saat memasuk di area Ammon, kita langsung merasakan atmosfer ala-ala di padang pasir. Tumbuhan kaktus-kaktus di segeliling resort menambah pil seakan kita sedang menginap di Gurun Sahara atau Dead Valley, Amerika Serikat. Wah, seru banget ya kayaknya. Pada penasaran gak sih daleman tenda-tenda Unmound Hotel ini? Nih, isi daleman dari tenda Unmound Hotel. Lega banget kan? Di dalam kamar tersebut, terdapat satu buah ranjang tidur ukuran queen size, ada meja dan kursi, tempat gantung baju, dan safe box yang gede banget. Aman kalau kita mau bawa duit atau benda-benda berharga lainnya. Di bagian depan tenda, itu terdapat teras yang bisa kita gunakan untuk santai-santai. For your information guys, di dalam kamar ini tidak disediakan televisi ya. Kalau mau nonton TV, teman-teman bisa nongkrong di tipi bar, di sana ada videotron besar banget buat nonton atau no bar juga bisa. Meskipun bangunannya berupa tenda, di dalamnya udah terintegrasi kamar mandi yang luas ya teman-teman. Menuju ke bagian depan, di sini terdapat bangunan yang saling berjajar. Ada lobby check-in dan counter activities. Dan di sebelahnya terdapat restoran dan tipi bar yang tadi saya sebutkan. Di tipi bar ini seru banget. Kita bisa makan malam atau sambil nongkrong menikmati tayangan film atau hiburan lainnya yang disediakan oleh Unmound Hotel. Di sini juga ada sebuah kargo yang dapat kita gunakan sebagai kolam bola. Jadi bisa buat parti rame-rame bareng teman tercinta. Wah seru banget kan Unmound Hotel ini? Gak heran, mas menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, kepala badan ekonomi kreatif, sempat menilik dan makan malam di hotel ini bersama beberapa staff kemen parekrak RI. Tuh seru banget nih pastinya, menteri aja udah pada dateng. Masa kamu belum sih? Selain keseruan menginap di Unmound, ada aktivitas apa lagi sih yang bisa kita jajal di sini? Yap, salah satunya yaitu bersepeda keliling kawasan Unmound dan Treasure Bay yang sangat luas ini. Kita bisa menyewa sepeda cantik untuk mengelilingi area Treasure Bay. Dan sembari berkeliling, kita bisa sesekali berhenti untuk berfoto Ria bersama teman-teman. Tentunya banyak spot instagramable yang bisa dipakai untuk berfoto. Yang tidak kalah serunya dari bersepeda keliling di Amon, kita juga bisa seru-seruan berenang di kolam terbesar di Asia Tenggara. Wah ini nih yang kita tunggu-tunggu. Bayangin kalian bisa ngejebur di kolam yang jernih banget begini airnya. Bebas sebebas-bebasnya buat renang kesana-kesini. Ada juga berbagai permainan seru di kolam ini yang bisa kalian coba satu persatu. Seperti slide, kano, jet air, dan lain sebagainya. Cobain aja deh langsung. Kalau kalian adalah seorang adventurer sejati, aktivitas ngebut di hutan dengan menggunakan ATV sepertinya bakal cocok. Yap, aktivitas yang satu ini juga tersedia di Unmound Hotel Bintan Resort. Di kawasan ini, tepat di sebelah Unmound, juga terdapat Marine Life Discovery Park. Kalian bisa melihat banyak sekali satwa laut yang masih hidup. Sayangnya untuk selama pandemi ini, Marine Life Discovery Park ini masih ditutup untuk sementara waktu. Tuh, seru banget kan aktivitasnya? Gak bakalan deh kalian bakal gabut kalau menginap di sini, karena sopasti di seluruh hotel dan resort di Bintan Resort, semuanya menawarkan pengalaman menginap yang seru banget dan pastinya berkesan banget. Nah, berapa sih biaya yang perlu kita keluarkan untuk menginap di Unmound Hotel? Saya kasih info untuk harga promonya ya. Untuk saat ini, sewaktu video ini saya publikasikan, harga promo menginap di Unmound adalah sebesar Rp 900.000 net untuk 2 orang per kamar per malamnya, dan sudah termasuk breakfast. Harga tersebut berlaku untuk weekdays dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sedangkan untuk harga promo khusus, selama weekend adalah Rp 1.200.000 untuk 2 orang per kamar per malam, sudah termasuk breakfast. Untuk harga lebih akuratnya, kalian bisa langsung aja hubungi Unmound Hotel atau booking langsung lewat aplikasi booking online kesayangan kalian. Gimana nih teman-teman? Sudah ancang-ancang buat beli tiket terbang ke Bintan? Tenang, Bintan Resort sudah menerapkan protokol keamanan yang tersertifikasi CHSE dari Kemen Park Craft. Jadi, so pasti aman untuk berlibur ke Bintan Resort. Tapi pastikan, kalian selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan bagikan sebanyak-banyaknya agar informasi ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Udah dulu ya jalan-jalan dan menginap kita di Hotel Amon. Sampai jumpa di video jalan-jalan saya berikutnya. See you on the next video.